selamat menikmati di samping ini warga bergotong royong membersihkan got sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan anak-anak ikut membantu memungut sampah yang terjejer warga merasa senang lingkungan kembali bersih selanjutnya kita coba lihat gambar di samping ini ada beberapa percakapan antara masyarakat di lingkungan sekitar rumah dayu maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu baik pak tidak apa-apa itu adalah percakapan keluarga dayu dengan warga sekitar selanjutnya ada gambar lagi mari kita beristirahat sejenak oke dari gambar di atas di samping ini sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pancasila pada bacaan gambar tersebut selanjutnya sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua pancasila pada bacaan dan gambar tersebut ini dia jawabannya pengamalan sila ke satu dari gambar tadi kita bisa mengambil satu pengamalan pancasila sila ke satu yaitu menghargai tetangga yang akan beribadah ke gereja sehingga terlambat untuk mengikuti kerja bakti nah kita mempersilahkan tetangga kita yang beragama Kristen untuk beribadah ke gereja terlebih dahulu kita tidak boleh menghalang-halangi mereka untuk beribadah sesuai dengan sila ke satu ketuhanan yang maha esa kemudian pengamalan sila kedua adalah saling membantu satu sama lain bergotong royong nah meskipun kerja bakti namun kita harus tetap memperhatikan kondisi fisik seperti kita istirahat sejenak tadi kan ada kalimat yang mengajak untuk istirahat sejenak nah ini adalah istirahat sejenak sekarang kita akan membaca teks olahraga bersama olahraga bersama warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama kegiatan tersebut dilakukan di lapangan di perjalanan menuju lapangan aku bertemu Made oh iya ini adalah Uding ya yang bercerita ya aku mengajak Made untuk ikut berolahraga namun Made tidak bisa ikut Made akan mengunjungi pamannya tiba di lapangan sudah banyak anak yang berkumpul mereka sedang melakukan pemanasan kami berolahraga dengan kompak nah itu tadi teks yang berisi Made menolak ajangan Uding untuk olahraga bersama dengan sopan sikap Made dan Uding menunjukkan kerukunan dan persatuan nah sekarang coba kita cari pengamalan sila ketiga Pancasila yakni menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat tidak membuat keributan dan hidup rukun berdampingan dengan tetangga sekarang coba kita lihat manakah sikap yang sesuai dengan sila ketiga nomor 1 sikap melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama merupakan sesuai tidak dengan sila ketiga Pancasila kalau sesuai kita centang di bagian yang sesuai oke selanjutnya hanya bergaul dengan tetangga dekat saja sesuai tidak dengan sila ketiga tidak ya kita harus bergaul dengan tetangga semuanya tidak hanya yang dekat-dekat saja kemudian melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan termasuk pengamalan sila ketiga berarti sesuai selanjutnya ikut serta dalam kegiatan warga sesuai dan yang kelima lebih menyukai barang-barang dari luar negeri sesuai tidak 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 kita harus tetap menyukai produk-produk dalam negeri harus bangga dengan produk-produk dalam negeri jadi ini tidak sesuai berarti kita tidak boleh beli barang di luar negeri boleh tapi ada baiknya jika kita mengutama untuk beli barang-barang produksi dari Indonesia Indonesia sendiri nah tadi Udin mengajak Made untuk olahraga tapi Made tidak bisa sekarang Udin mau pemanasan dulu pemanasan ini dilakukan agar tidak cedera saat olahraga dia angkat kakinya satu kemudian melompat dan melompat lebih tinggi kalian bisa memperhatikannya di rumah bersama ayah maupun bunda setelah pemanasan Udin bersama teman-teman yang lain bermain Pak Gunung nah ternyata teman-teman Udin perempuan semuanya ini yang main mungkin Udin lagi kemana gitu ya nah itu tadi adalah materi di pembelajaran kedua terima kasih anak-anak yang sudah melihat video ini sampai selesai tetap semangat belajar di rumah jika ada pertanyaan yang perlu jawaban silahkan menghubungi ustazah masing-masing demikian dari ustazah mohon maaf jika ada salah don't forget to obey your parents don't forget to pray on time don't forget to recite holy quran don't forget to study hard and be careful assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati